Dewi Kebuang Hitam Jilid 27 Tamat Siulan lalu menceritakan Nyonya muda ini menceritakan datangnya Lian Ing Niko ketika tuasnya Yeo Kang dulu, di saat jenazah akan diberangkatkan Dan ketika Chien Hong bengong namun mengangguk-angguk maka pemuda itu lalu mengajak istrinya kembali memasuki kamar, mengeluarkan keringat dingin dan ada semacam perasaan seram di hati Chien Hong Mereka tadi seolah dihampiri keajaiban yang memukau, tak terjawab dan seperti kedatangan hantu Tapi ketika Siulan mengajaknya sembah yang lagi dan dengan begini perasaan menjadi lebih tenang maka akhirnya pasangan baru itu semalam tak mau tidur, duduk bersilah dan dengan cara begini mereka lebih dapat memusatkan diri Ayam jantan mulai berkokok namun mereka tak bergeming, duduk berhadapan dan bersilah berpegangan tangan Dan sementara dua pengantin baru itu menjalani tirakatnya dan duduk bersama di maka di lain tempat Hong Li dan suaminya juga mengalami yang hampir serupa Malam itu, setelah mereka memasuki kamar maka Hong Li bingung Heng Chien juga mengikutinya dan gadis ini gugup Di atas tandu dia sudah bilang, kenapa Heng Chien masuk kamar? Bukankah mereka tak boleh tidur bersama dulu? Namun ketika Heng Chien menarik kursi panjang dan tidur menelentangkan tubuh di situ maka Hong Li terharu dan juga kasihan, tiba-riba kecurigaannya lenyap Chien ko, kau, kau sebaiknya tidur di pembaringan itu Biar aku di kursi panjang Ah, lelaki sudah biasa tidur di tempat beginian, Limoy Kau tidurlah dan biar aku di sini Tidak, kalau begitu, ah, biar aku juga di situ Dan Hong Li yang juga tidur di kursi panjang tiba-tiba membuat Heng Chien melompat bangun dan berseru pada istrinya ini Hei, kenapa begitu? Tidak, jangan, moi-moi Kalau begitu biar kita di pembaringan itu namun beradu punggung Han Li tertegun Suaminya mengajak beradu punggung dan tidur di pembaringan mereka, sama-sama di sana Dan karena memang janggal rasanya kalau menyuruh Heng Chien tidur di luar Padahal mereka sudah suami istri maka gadis ini mengangguk namun tiba-tiba teringat sesuatu Eh, kita harus sembahyang, Chien ko Kita lupa itu Hektometer, sembahyang Benar, aku lupa, moi-moi Baiklah, kita sembahyang dan tujukan doamu pada mendiang ibu Heng Chien meloncat bangun Tadi sudah mengkurap dan menghadap dinding Lucu, pengantin baru kok seperti orang asing, mau beradu bokong Maka ketika istrinya mengingatkan bahwa mereka harus sembahyang tiba-tiba saja Pemuda ini turun dan langsung menyambar meja pendek, menancapkan hiu dan membakarnya Nah, kita sembahyang, moi-moi Setelah itu tidur-tidur? Ya, memangnya harus berdiri seperti yata? Eh, maksudku tidur melepas lelah, moi-moi, beradu punggung Aku menepati janjiku bahwa malam pertama ini aku tak akan mengganggumu Heng Chien gugup, melihat seng istri tersenyum dan dia jadi salah tingkah Dia bingung apakah kata-katanya keliru atau bagaimana Maklumlah, malam pengantin begini juga baru kali itu dialami Dan berduaan dengan kekasih tercinta sebenarnya membuat Heng Chien panas dingin Kalau tak ada persetujuan bersama itu barangkali dia sudah memeluk dan akan mencium kekasihnya ini Bertindak jauh Tapi ketika kekasihnya malah tertawa dan Hon Li terharu melihat kegugupan suaminya ini Maka gadis atau wanita itu mendekat, memegang lengannya Chien ko, aku percaya padamu Malam pertama ini tentu kita lewatkan dengan selamat Tapi jangan begitu, jangan gugup Kau tampak kikuk dan canggung benar Apakah diriku ini begitu menakutkan hingga kau gemetaran dan menggigil Kenapa basah kuyuk bermandi keringat? Ternyata pemuda ini mandi keringat Dipegang dan disentuh jari-jari lembut itu mendadak Heng Chien panas dingin Takut tapi juga bergairah Lucu Dan ketika dia melepaskan diri dan buru-buru berlutut di meja sembah yang maka pemuda ini berkata Limoy, jangan pegang-pegang aku Aku takut tak kuat Ah, sudahlah, mari sembah yang dan pusatkan perhatian ke ibu Hon Li terkejut Heng Chien tampak serius dan tentu saja dia kasihan Sebenarnya dia sendiri juga berdebar dan takut-takut Khawatir kalau Heng Chien tak dapat menahan diri dan malam itu mereka gagal Malam pertama itu hanya sekali terjadi seumur hidup dan dia tentu saja tak ingin gagal Maka begitu suaminya memegang hio dan berlutut dengan metu, terpejam, rupanya membuang segala keinginan jauh-jauh Maka Hon Li mengikuti dan sudah berlutut di samping suaminya ini Tak lama Kemudian sudah berkemak kemik dan teringat bayangan ibunya tiba-tiba Hon Li terisak Akhirnya tertuju perhatiannya ke sini dan jadilah mereka sembah yang sungguh-sungguh Keinginan yang tidak-tidak lenyap seketika dan hilang Bau harum dupa dan getaran doa yang ditujukan sepenuhnya kepada arwah leluhur ini sudah mencekam suasana di kamar itu yang berkesan religius Dan ketika dua suami istri itu husuk dalam doa mereka di mana akhirnya Heng Chien lupa pada keinginannya yang harus ditahan-tahan Maka terdengarlah pujan dan suara lembut yang disusul bunyi desing seolah ada sesuatu yang lewat menyambar Omi Tohut, terberkati kalian berdua, anak-anak muda Puji kepada Tian Yang Agung dan semoga kalian bahagia Hon Li dan Heng Chien serentak membuka mata Mereka melihat di depan mereka menyambar lewat seorang Nikou dengan seorang gadis cantik, menunggang bokor Dan ketika Hon Li maupun suaminya terkejut karena mengenal Kiyoklan di samping Nikou itu Maka Kiyoklan tampak terisak dan melamaikan lengannya kepada mereka berdua Hon Li, semoga kau bahagia Selamat tinggal Desing dan dua orang itu lenyap Bagai mimpi saja tahu-tahu bokor yang ditumpangi dua orang itu menghilang menembus jendela, ajaib Namun begitu mereka sadar dan Hon Li serta suaminya tentu saja berteriak Tiba-tiba mereka berkelebat dan melayang berjungkir balik keluar jendela Hei, tunggu, Kiyoklan Tunggu Benar, dan kau juga, Nikou aneh Hei, tunggu dan dengarkan kami Heng Chien menyusul Tak mengenal Lian Ing Nikou namun dua orang itu lenyap dengan amat cepatnya Bokor yang membawa mereka itu seakan bokor siluman saja, tahu-tahu menghilang, entah kemana Dan ketika dua orang muda ini tertegun dan terhenyap di tempat, tak tahu di mana Bokor dan dua orang itu berada Maka Heng Li terisak sementara Heng Chien tiba-tiba mencengkeram lengannya Moi-moi, siapa Nikou itu? Apakah kita sedang bermimpi? Tidak, dia, dia Lian Ing Nikou, Chien Kou Dia Nikou sakti yang dulu datang ke istana Heh, kes ini? Ya, waktu mau diberangkatkannya jenazah Hyokeng Ah, coba kau ceritakan itu dan Heng Chien yang juga tidak mengetahui cerita ini Lalu minta agar istrinya menceritakan siapa Nikou luar biasa itu Mendengarkan dan segera dia tertegun Sama seperti Chien Hang disana pemuda ini bengong, heran dan mengerutkan kening Namun akhirnya mengangguk-angguk Dan ketika cerita itu selesai didengar dan Hon Li menangis bercucuran air mata Maka Heng Chien melepas cengkeramannya dan berkata Luar biasa, kalau begitu kita tidak bermimpi Ya, tidak bermimpi Tapi aku heran bagaimana dua orang itu bisa menunggang Bokor itu, Chien Kou Dan kejadian ini rasanya seperti mimpi Ah, kita tanyakan saja besok kepada ayahmu Mereka tak dapat dikejar, sebaiknya kita masuk dan renungkan hal ini Han Li mengangguk Berdiri di luar dalam malam yang dingin begitu memang tidak enak Lebih baik di kamar dan hangat di dalam Dan ketika mereka akhirnya menutup pintu kamar dan Heng Chien agaknya tertegun oleh kejadian Dan yang serasa mimpi ini tiba-tiba dia duduk bersila, menyuruh istrinya tidur Tidak, aku tak dapat tidur, Chien Kou Aku juga ingin duduk bersama di Hektometer Kau tidak lelah Bukankah ada kau yang menemaniku? Baiklah, mari, moi-moi Barangkali semua kejadian ini akan membawa keberuntungan kepada kita Tapi Dewi Kebuang Hitam itu membuat perasaanku tak enak Apanya yang tak enak? Sikapnya yang luar biasa Perubahan yang menonjol Hektometer Bagaimana maksudmu? Lihat, dia tadi mengucap selamat untuk kita, Chien Kou Padahal dulu kita kenal dia sebagai wanita yang ganas dan kejam Hektometer, watak orang selalu berubah Kalau dia bersama Niko itu aku tak heran, moi-moi Bukankah kau bilang sendiri bahwa Niko itu adalah Niko sakti yang mulia wataknya? Benar, dan, dan aku jadi tak enak, Chien Kou Entah kenapa perasaanku kepadanya tiba-tiba menjadi berubah pula Berubah bagaimana? Aku, aku kasihan kepada Dewi Kebuang Hitam itu Mukanya senduh dan kerut-kerut didahinya penuh penderitaan Hektometer, dia menderita karena cintanya, moi-moi Dewi Kebuang Hitam itu memang amat menderita karena kegagalannya bersama Bun HWI Benar, dan Bun HWI tak menengok kita Eh, kenapa pemuda itu, Chien Kou? Kemana dia? Aku tak tahu, tapi ucapan selamatnya telah dititipkan Hu Taijin Juga ayahandanya Sri Baginda Kaisar Hektometer, sebaiknya kita bersama di, moi-moi Mari lewatkan malam ini dengan pikiran-pikiran suci Aku tiba-tiba ingin berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan Dewi Kebuang Hitam itu Ya, aku juga Kalau begitu, Mari dan Honli yang berpegangan tangan dengan suaminya lalu menarik nafas dan duduk bersama di, terbayang kejadian yang seperti mimpi itu dan tiba-tiba dia teriak Ucapan dan lambayan kioklan sewaktu lewat di dalam bokor tak dapat dia lupakan seumur hidup Semuanya itu begitu menyentuh, menimbulkan kesan yang dalam Dan ketika gadis atau wanita ini duduk bersila berpegangan tangan maka suaminya, Hang Chien, juga melayang-layang dalam ingatannya tentang Dewi Kebuang Hitam itu Hampir seperti mimpi Hang Chien tenggelam dalam lamunannya Aneh dan luar biasa, begitu Hang Chien berpikir Namun karena pemuda ini pernah menolong gadis itu dan sedikit banyak Hang Chien melihat bahwa di dasar hatinya Dewi Kebuang Hitam itu sebenarnya baik Maka Hang Chien juga berulang-ulang menarik nafas Cintakah yang membuat semuanya itu? Cintakah yang merubah seseorang menjadi kejam dan telengas? Ah, dia terlalu muda Agaknya hanya orang-orang tua yang bijaksana saja yang dapat mengupas itu Maka ketika pikirannya melayang namun sekejap kemudian pemuda ini teringat bahwa dia harus memusatkan diri Berdoa untuk kebahagiaan Dewi Kebuang Hitam itu Maka Hang Chien pun berhasil menyatu dengan istrinya dan tak menyadari bahwa kokok ayam jantan pun terdengar di pagi yang pertama Bagaimana dengan Hang Chien? Sama saja Pemuda ini, seperti yang lain-lain juga didatangi mimpi luar biasa itu Waktu itu Hulan masuk kamar, disusul dan segera Hang Chien menutup pintu Dan ketika dua suami istri baru itu sama berhadapan dan saling pandang tiba-tiba Hang Chien memeluk kekasihnya dengan mesra Moi-moi, aku cinta padamu Kau mau tidur dengan lampu gelap atau terang ah, terserah kau, Hanko Gelap atau terang sama saja bagiku, asal kau di Sini Hektometer, tentu di sini Tapi kita Aku tahu, tak usah dikatakan dan Hulan yang memerah melepaskan diri tiba-tiba disambar dan mendapatkan cuman sayang Moi-moi, maaf Kau benar-benar tidak marah, kan? Ih, aku justru kagum dan menghargai tradisi keluargamu ini, Hanko Dengan adanya itu maka setiap keturunan margahan dapat selalu menjaga diri dan tidak melanggar kesusilaan Kalau begitu kau tidurlah, aku masih mau melakukan sesuatu Kau mau melakukan apa? Semibah yang Sembah yang Kalau begitu aku ikut Mari, aku lupa itu, Hanko Kita memang harus sembah yang dan berdoa berdua Bukankah kau mau meminta pada Tuhan agar negara kita aman dan damai? Betul, Hangga tersenyum, mau mencoba Tapi kau lelah, moi-moi Kau tidurlah dan biar hal itu ku lakukan sendiri Eh, hulan membalik, melotot Kau berjanji bahwa semuanya kita lakukan bersama, Hanko Antara Tiongkok dan Magada tak boleh ada permusuhan Dan kita adalah wakil-wakil dari mereka Kalau kau mau sembah yang untuk kerukunan dua negara Maka aku sebagai pihak bangsa Han tentu tak boleh tinggal diam Mari, kita nyalakan hiu bersama, Koko Dan kita sembah yang untuk persatuan negara kita Kau tidak lelah Eh, bukankah kau sama saja? Mari berlomba dalam kebaikan Aku tak mau kalah, Hanko Meskipun perempuan Tapi aku dapat juga melakukan seperti apa yang dilakukan lelaki Dan menyambar meja serta sebongkok hiu yang sudah dinyalakan Gadis ini berlutut mendahului Hangga Membuat pemuda itu kagum dan mau tak mau Hangga tersenyum lebar Dengan lembut dia mendaratkan ciumannya sekali lagi Di kening seng istri Dan ketika hulan tertawa dan mengelak manja gadis itu berseru Hayo, kau mau terus menciumku atau sembah yang, Hanko Apakah hiu ini harus dibiarkan habis tanpa digunakan? Haha, tidak Tentu saja tidak Moi-moi Marilah kita sembah yang dan sungguh aku bangga kepadamu Dan Hangga yang berlutut dan mengambil semua hiu di atas meja Lalu membaginya separoh dengan seng istri Eh, kenapa begitu banyak? SST, tak usah bertanya Hiu sebanyak ini kuibaratkan sebagai rakyat Moi-moi, orang kecil Aku dengan rakyatku dan kau dengan rakyatmu Marilah, kita berdoa dan nyatakan persembahan ini untuk dua negara Hulan tertegun Lagi-lagi dia tertegun melihat gaya pembicaraan suaminya ini Mengibaratkan hiu sebongkok sebagai rakyat Tapi karena batang-batang depa yang kecil itu sudah diberikan padanya Dan seng suami mengajak sembah yang maka gadis itu pun mengangguk dan tersenyum Berseri-seri karena suaminya ini ternyata selalu ingin mendahulukan orang lain Dalam hal ini adalah rakyat, orang-orang kecil Baik rakyat Tiongkok maupun Magada Dan karena malam pertama itu memang dipersembahkan untuk dua negara Tiongkok dan Magada Maka gadis ini pun mengangkat hiu dan mulai sembah yang bersama suaminya Menunjukkan permohonan pada Yang Maha Kuasa agar dua negara tetap bersatu Rukun dan saling menghargai satu sama lain Dan ketika mereka mulai berkemak kemik dan diam-diam hulan kagum Karena baru kali ini dijumpainya peristiwa semacam itu Pengorbanan malam pertama untuk negara maka berkelebat dan menyambarlah sekilat cahaya kuning emas di kamar mereka Omi Tohut, terberkati dan bahagialah kalian berdua, Han Kong Chu Semoga terkabul dan tak sia-sia pengorbanan kalian Hangga dan istrinya membuka mata Mereka otomatis terkejut, melihat sebuah benda menyambar dan lewatlah seorang nikau bersama seorang gadis cantik di atas bokor Terbang dan lewat di depan mereka Dan ketika Hangga terkejut dan hulan juga berteriak karena mengenal siapa itu tiba-tiba serentak mereka berseru Kyok Lan Lian Ing Nikou Dua orang itu melambaikan tangan Bokor melesat dan lenyap Lian Ing Nikou tersenyum dan tertawa memandang dua muda renudi itu yang terhenyak dan tertegun Tapi begitu Hangga sadar dan berkelebat keluar tiba-tiba pemuda ini mengejar Lan Moi, kejar mereka Keluar Hulan bergerak Terkejut dan tersentak melihat munculnya Kyok Lan dan Lian Ing Nikou Tiba-tiba saja gadis ini berjungkir balik Melayang keluar jendela karena saat itu Hangga sudah duluan keluar Tapi ketika mereka tak melihat di mana Nikou sakti itu dan bayangan Bogor emas lenyap entah kemana Maka Hangga tertegun sementara istrinya celingukan ke sana Kemari, pucat, menggigil Eh, mimpikah kita? Kemana mereka itu? Entahlah, aku tak tahu Moi-moi Tapi mereka tadi menunggang Bogor emas ya, seperti sihir Bogor emas membawa mereka dan ketika hulan Berkelebat dan keluar taman akhirnya Hangga mengikuti dan mencari-cari gagal namun mereka tak mau sudah Suara Nikou itu lapat-lapat terdengar namun entah di mana, tawanya begitu lembut dan dua orang muda ini penasaran Namun ketika sejam mereka tak berhasil dan hulan mengeluh di sambar suaminya maka Hangga tertegun Kita mimpi, kita barangkali mimpi ya, dan aku pusing, Hanko Aku takut kenapa? Mereka, itu tadi, ah, jangan-jangan roh Kyoklan dan Nikou itu, Hanko Kita kedatangan mahluk halus dan tubuhku mengeluarkan keringat dingin Aku takut, aku pusing Kalau begitu kita kembali dan Hangga yang menyambar serta memondong istrinya tiba-tiba berkelebat dan memasuki kamar, diam-diam terkesiap dan ikut mengeluarkan keringat dingin Sebagai pemuda berkepandaian tinggi sebenarnya Hangga tak percaya pada datangnya roh halus atau mahluk jejadian Tapi karena datang dan hilangnya Lian Ing Nikou sungguh luar biasa dan amat mengejutkan Maka pemuda ini dapat memaklumi perasaan istrinya dan cepat menutup jendela, melihat istrinya terhuyung roboh Eh, hati-hati, moi-moi Minum air putih ini Hulan menerima Akhirnya dia merasa tenang setelah suaminya mengurut-urut tengkuk, berbisik lembut dan terisaklah Hulan dipelukan suaminya Dan ketika malam itu Hulan menggigil dan memandang suaminya maka Hangga berkata dengan mecu bersinar-sinar Lian Ing Nikou memang hebat Ayah menceritakan bahwa Nikou ini memang sakti Tak usah takut atau cemas, lanmoi Dia bukan orang jahat dan aku percaya padanya Hanya, kenapa Dewi kebuang hitam itu bersamanya? Apa maksud kedatangan Nikou itu di malam pengantin kita? Dia, dia bukan rohnya, Hankou Tidak, bukan, moi-moi Aku yakin kita tidak bertemu roh siapapun Kita benar-benar sedang kedatangan tamu luar biasa Dan dia datang bersama bokor emas Ah, mimpikah kita ini, Hankou? Sedang berada di alam lainkah kita ini? Tidak, itu juga bukan, moi-moi Kita tidak sedang bermimpi Tapi aku tak dapat menjelaskan bagaimana Nikou itu bisa menunggang sebuah bokor Atau mungkin kita sedang kedatangan roh halus Tanda petik Tidak, tak mungkin, moi-moi Roh-roh orang bijak tak suka gentayangan di bumi Dan Nikou sakti itu bukan orang yang suka menakut-nakuti orang lain Kalau begitu bagaimana ini? Aku tak dapat menjelaskannya Tapi besok kita bisa bertanya ayah dan sekarang Sekarang kita lanjutkan lagi, moi-moi Sembah yang kita belum habis Lihat, hiu-hiu itu masih menyala Hulan mengiakan Setelah suaminya menyatakan bahwa mereka bukan kedatangan roh halus atau mimpi aneh Maka gadis ini lebih tenang Hangga berkata bahwa lian ing Nikou memang seorang Nikou sakti Dan karena dia juga tahu tentang Nikou itu Dan Hangga sudah berlutut mengangkat hiu yang tadi ditinggalkan Maka gadis ini pun berlutut dan bersebelahan dengan suaminya Agak mepet karena dengan begitu dia merasa lebih aman Hulan memang terkejut dan agak tergetar Untunglah suaminya menghibur dan dia tenang kembali Dan ketika suaminya mengajak semilah yang dan dua jam kemudian semua hiu terbakar habis Maka seperti yang lain-lain Hangga sudah mengajak istrinya ini duduk bersilah Kita mendapat kejutan yang berarti Sebaiknya tenangkan dirimu dan mari bersama di bersamaku Hulan pun mengangguk Tanpa banyak cakap dia sudah bersilah di depan suaminya Siap bersama di Namun ketika suaminya mencium keningnya dan Hulan terisak Tiba-tiba dia merebahkan kepala di dada suaminya ini Hangga, kau benar-benar mencintaiku, bukan? Kau tak akan meninggalkan aku? Ah, omongan apa ini? Kau tahu aku mencintaimu, moi-moi Dan untuk itu kita telah menikah Sudahlah, jangan buat aku panas dingin Duduklah dan kita bersama di Hulan tersenyum Dalam merebahkan kepalanya tadi dia merasa derbur jantung suami yang berdetak cepat Mengangkat mukanya dan melihat wajah suami yang agak memerah Hektometer, suaminya terangsang birahi Namun ketika suaminya dapat menekan itu dan mendorongnya menjauh Maka Hulan kagum dan tersenyum lebar Hangga, kau kuat Kau mengegumkan hektometer Kuat apanya? Apa yang kau maksud? Batinmu itu Bukankah kau ingin memeluk dan mendekapku, koko? Bukankah kau ingin? Eh eh, sudahlah Itu jangan dibicarakan sekarang, lanmoy Pecah konsentrasiku nanti dan ketika Hulan tertawa namun kagum memandang suaminya Maka Hangga bersilah dan memejamkan mata Digoda istrinya dengan ciuman di pipi Namun pemuda ini tegak tak bergeming Sinari yang aneh tiba-tiba memancar di wajah pemuda ini Gemerlap Daya batin yang mencorong tiba-tiba timbul Dan ketika Hulan tertegun dan menarik napas panjang Maka sekali lagi dia menaratkan ciumannya di bibir dan Duduk bersilah di hadapan suami Tegak Hangga, aku cinta padamu Kau mengagumkan Desah atau bisikan ini hampir membuat konsentrasi Hangga buyar Kalau saja dia tidak kuat dan membuka matanya tentu dia hanyut Hanggura tergetar dan terus terang tiba-tiba ingin mendekap dan memeluk istrinya ini Tapi ketika dia menguatkan hati dan menutup telinga dari segala suara Tiba-tiba pemuda itu berkata seakan sudah tidak menginjak lantai lagi Moi-moi, bersama dilah Tutup metu dan pusatkan perhatianmu pada sesuatu yang suci Hulan mengangguk Dalam keadaan seperti itu memang dia harus memusatkan perhatiannya pada sesuatu yang hanying, suci Menindah semua perasaannya sendiri dan tiba-tiba dia telah bersilah dengan bentuk teratai Dan ketika seng suami tampak tidak bergerak-gerak lagi dan dia menutup mata Maka segeralah gadis ini tenggelam dalam samadinya Tertarik dan perlahan-lahan memasuki sebuah dunia yang hanying, tak bergerak Sunyi namun tidak menakutkan Dan ketika dua suami istri itu memusatkan perhatian mereka pada sesuatu yang luhur, agung Maka tampaklah sinar terang yang memancar dari wajah keduanya Dan begitu masing-masing berubah bagai patung batu yang tidak bergerak-gerak Maka masuklah mereka dalam alam yang hanying Dan karena alam yang hanying ini telah membawa mereka pada penyatuan dengan yang bersih, agung Maka keduanya sudah melayang dalam sebuah keindahan yang tak dapat dilukiskan Tanda bintang Inikah tempatnya? Tidak salahkah kita? SST, perlahan-lahan, hangmoi Kita tidak salah tapi berhati-hatilah, jangan bersuara keras-keras Dua sosok bayangan, yang berhenti dan tertegun di lembah cemarat tampak mematung bisu Mereka baru saja bercakap-cakap tapi segera berhenti Memandang tempat itu dan bayangan di sebelah kiri Seorang wanita, terisak dan menggenggam lengan si lelaki, bayangan satunya Dan ketika mereka saling pandang karena di tempat itu tak ada yang dicari Tak tampak bayangan seorang manusia ataupun hewan-hewan salju Maka si lelaki, seorang pemuda tampan yang gagah namun bermuka murah melepaskan genggaman temannya Menarik nafas Kita tidak keliru, aku yakin benar Tapi di mana mereka itu? Apakah sedang turun gunung? Kukira begitu Dan mereka, ah, lian Inikou dan Kyoklan barangkali mengetahui kedatangan kita, Bun Hwi Lalu mereka sengaja tak mau menemui Hektometer, jangan berperaduga Tak ada alasan bagi mereka untuk tidak mau bertemu, Hang Moi Kalau Kyoklan tak mau pasti lian Inikou mau, aku yakin Tapi tempat ini kosong, Nikou itu tak ada Tanda petik Benar, tapi belum tentu, Hang Moi Lihat ada dua bayangan bergerak di sana Bun Hwi Pemuda yang disebut tiba-tiba menoleh, menunjuk ke bawah dan tampaklah dua bayangan terbang ke atas Temannya tertegun tapi tiba-tiba berseri Dan ketika dia mengeluarkan seruan girang namun isaknya naik di kerongkongan tiba-tiba dua bayangan yang bergerak di bawah itu telah naik dengan amat cepatnya, bagai burung terbang saja Kyoklan Sutai Dua bayangan itu terkejut Dalam waktu yang amat singkat tahu-tahu mereka telah berada di tempat ini, lembah cemara, melihat dua muda mudi itu berkelebat ke depan dan keluar dari balik sebuah batu besar Dari bawah mereka tak kelihatan tapi dari atas segera terlihat, muncul dan tentu saja dua orang yang baru datang ini berhenti Dan ketika mereka terbelalak sementara dua muda mudi itu menghadang di tengah tiba-tiba lian ingnikau Nikau sakti yang ada di depan tertawa, merangkapkan kedua tangannya Airh, Bun Kongcu dan Kansyokya kiranya Omi Tohut, kalian agaknya mencari pini, anak-anak Selamat bertemu dan jumpa di lembah cemara Nikau itu berseri-seri Kau, kau, kau kemana saja? Kau bersama Suta ini? Ah, lama kami mencari-carimu, Kyoklan, berbulan-bulan Aku dan Bun Hwe ingin membicarakan sesuatu Kau, kau mau apa Kyoklan? Dewi kebuang hitam ini menggigil, tiba-tiba Pucat mukanya aku tak ada urusan dengan kalian Pergilah Tidak Mei Hang tiba-tiba menangis Berbulan-bulan kami mencarimu, Kyoklan Dan kini aku tak akan melepasmu lagi Kami-kami belum menikah Apa? Benar, kami, Ah dan Mei Hang yang mengguguk mencengkeram gadis itu Tiba-tiba membuat Kyoklan terhuyung, melepaskan dirinya Untunglah, di saat keadaan menjadi tak keruan Karena Mei Hang menangis mengguncang-guncang Lawannya itu tiba-tiba Lian Ing Niko maju Mengebutkan jubahnya, menahan di tengah Omi Tohut, Kyoklan telah menjadi murid pini kembali Mei Hang Kalau ada keperluan dengannya silahkan bicara dengan pini, aku Kami, kami, Mei Hang terseduh-seduh Aku dan Bun Hwee, ah, kau tanyakan saja Bun Hwee, sutai Berbulan-bulan kami mencari kalian tapi baru sekarang ketemu Aku dan dia, ah, kami, kami, Mei Hang tak sanggup bicara Memeluk dan menubruk Niko itu dan tiba-tiba Bun Hwee yang maju Dan ketika di sana Kyoklan terbelalak tapi akhirnya memejamkan matu Dan tampak betapa dengan susah payah Dewi kebuang hitam itu menahan dirinya Maka Bun Hwee berkata, gemetar Sutai, sebaiknya biarkan kami bicara bertiga Aku dan Mei Hang, eh, aku dan Kyoklan ada keperluan penting Hektometer, keperluan apakah? Kami, hektometer, kami, Bun Hwee juga tiba-tiba tak dapat bicara Menelan ludah dan tampak betapa beratnya pemuda itu melanjutkan kata-katanya Mau bicara banyak tapi tak bisa Dan ketika mukanya berubah merah sementara Kyoklan di sana tiba-tiba terisak dan menangis Terseduh mendadak gadis itu memutar tubuhnya dan berkelebat pergi Mei Hang, Bun Hwee, segala urusanku dapat kalian bicarakan dengan Lian Ng Sutai Bicaralah, dan biar aku pergi Tidak Mei Hang tiba-tiba menjerit Tunggu, Kyoklan Aku membicara dan ketika gadis itu melepaskan Lian Ng Niko dan berkelebat mengejar Dewi Kaburang Hitam ini Maka Mei Hang sudah berjungkir balik dan melayang turun di depan bekas lawannya itu Kyoklan, aku, aku sudah mendengar perubahan watakmu setelah kau dekat dengan Lian Ng Niko Dan ketahui lah, kami belum menikah karena ingin bicara denganmu Kyoklan terkejut Kau mau bicara apa? Hekto Menter Lian Ng Niko berkelebat, tiba-tiba kembali berada di tengah Kyoklan baru saja memperbaiki wataknya, Mei Hang Jangan ajak dia berkelahi dan membangkitkan keberingasannya Pini tak suka Tidak, tidak Mei Hang menagis Aku bukan mau mengajaknya berkelahi, Sutai Melainkan, melainkan, ah, ingin mengajaknya berkumpul bersama Bun HWI Apa dua seruan kaget itu meluncur berbareng, dari mulut Niko ini dan Kyoklan Apa katamu, Mei Hang? Apa maksudmu? Kami, kami, Mei Hang tercekik Aku dan Bun HWI, ah, kami belum dapat menikah kalau Kyoklan tak bersama kami, Sutai Maksudku, maksudku, aku ingin Kyoklan menjadi istri Bun HWI pula Omitohut Ahaha dan dua seruan yang kembali meluncur berbareng dari dua mulut itu mengejutkan Mei Hang dan Bun HWI yang melihat Kyoklan tiba-tiba roboh, terhuyung dan jatuh ke dalam pelukan lian Niko dan menjeritlah Dewi Kebuang Hitam itu oleh tangis yang menyayat Entah bagaimana tiba-tiba terdengar lengking yang mendirikan bulu Roma, Kyoklan atau bekas Dewi Kebuang Hitam itu mengeluarkan keluhan atau lengking yang aneh Dan ketika Mei Hang dan Bun HWI terkejut oleh seruan ini tiba-tiba Kyoklan merenggut lepas dirinya dan mementak Mei Hang, kegarangannya tiba-tiba muncul, beringas Bocah Shikan, apa maksudmu ini? Kau mau main-main dan menghina aku apalagi? Tidak, bukan, Mei Hang menangis Kami, aku, ah, aku tak bermaksud menghina atau mempermainkanmu, Kyoklan Aku tak berferniat memusuhimu lagi Aku telah bicara kepada Bun HWI bahwa aku mau menikah dengannya asal kau turut bersamaku pula Apa? Benar, Bun HWI Bun HWI, ah, aku telah minta padanya agar mengawinimu sekalian, Kyoklan Bahwa kita bertiga berkumpul bersama dan tidak bermusuhan lagi Aku menghendaki Bun HWI mengawini kita berdua, sekaligus Oha dan Kyoklan yang pucat mendengar ini tiba-tiba mengeluh dan hilang keberingasannya Tidak menyangka bahwa Mei Hang memiliki niat macam begitu Bun HWI menjadi milik mereka berdua Dan karena Kyoklan memang tidak mengira dan tentu saja terpukul Melihat betapa jauh bedanya antara dia dan Mei Hang Maka gadis ini terhuyung dan tiba-tiba menutupi mukanya, terseduh Melihat betapa Mei Hang benar-benar tidak tinggi keakuannya Mampu mengalahkan diri sendiri untuk kebahagiaan orang lain Oh, betapa mulianya Dan ketika gadis itu malah mengguguk dan terseduh-seduh Maka lian ingni kau maju merangkapkan tangan melontar pujian Oh Mi Tawut Sungguh mengejutkan niatmu ini, Mei Hang Sungguh mulia dan luhur Sayang, Kyoklan mungkin tak dapat memenuhinya Apa maksud Sutai Mei Hang tertegun? Hektometer, terlambat, Mei Hang Dan ini yang barangkali dinamakan garis nasib Maksud Sutai Mei Hang semakin gemetar Dia tak dapat menerima kebaikanmu Dia telah menjalani kehidupan seperti pini Mei Hang tak mengerti, pucat Kau ingin tahu Gadis ini mengangguk Lihatlah, lian ingni kau tiba-tiba menyambar Tutup kepala Kyoklan Yang masih menangis terseduh-seduh Inilah penyebabnya, Mei Hang Dan inilah yang pini maksud Dan begitu tutup kepala dibuka Dan tampak apa yang terjadi Tiba-tiba Mei Hang menjerit kaget Terhuyung dan terbelalak lebar Karena kepala Kyoklan gundul Dewi kebuang hitam itu kiranya telah mencukur Habis rambutnya sendiri Yang dulu hitam dan lebat Maka begitu melihat ini Dan tahu apa artinya itu Bahwa Kyoklan telah menjalani kehidupan Sebagai Nikou Pendeta wanita mendadak Mei Hang Menangis dan mengguguk Menubruk bekas lawannya itu Oh, tidak, tidak Aku tak percaya ini, Kyoklan Aku tak percaya Kau berpura-pura dan sengaja menipu aku Kau dan lian ingni kau mempermainkan aku Oh, mitohut Nikou itu berseru Tak ada yang mempermainkanmu, Mei Hang Tak ada yang menipu dirimu Apa yang kau lihat ini adalah sebuah kenyataan Kyoklan telah menanggalkan kehidupan lamanya Untuk memulai kehidupan baru Tapi, tapi Tanda petik Tak ada tapi, anak baik Kyoklan telah mengganti namanya dengan jilan Nikou Dan itulah kini orang yang kau hadapi Oh, dan Mei Hang yang menangis Serta hampir tak percaya Tiba-tiba melihat Kyoklan roboh Mengeluarkan satu keluhan pendek Dan tergulinglah bekas Dewi Kebuang Hitam itu Di pelukan Mei Hang Kyoklan sendiri rupanya tak uate Dan akhirnya pingsan Terlampau berat pukulan itu Penawaran manis itu datang Di saat dia menjadi Nikou Terlambat Dan ketika gadis itu pingsan Sementara Mei Hang sendiri menjerit Dan menyambar tubuhnya Menciumi Maka di S.A. Bun H.W.I. Tertegun dan bengong Seolah sedang bermimpi Berikan kepada pini Lian Ing Nikou berkata Lembut Biarkan pini merawatnya Mei Hang Dan sebaiknya kalian pergi Tidak Mei Hang berguncang-guncang Aku masih penasaran Sutai Aku masih tak percaya Hektometer Jangan merusak kehidupan ini Anak baik Kyoklan telah memilih kehidupannya yang baru Dan jangan mengganggu Biarlah pini sadarkan dia Dan mudah-mudahan badai yang hebat ini Tak merusak jiwanya Nikou itu menotok dua jalan darah di pundak Mengurut tengkuk Dan akhirnya sadarlah bekas Dewi Kebuang Hitam itu Tapi begitu dia sadar dan melihat Mei Hang Tiba-tiba Kyoklan mengguguk dan menubruk gurunya itu Meremas-remas bahunya Oha Kau bunuhlah aku Sutai Kau bunuhlah aku Aku tak ingin hidup Aku ingin mati Omi Tohut Seng Nikou berseru tenang Badai datang menghantamu Jilan Nikou Tapi ingatlah Badai ini dapat kau tahan Asal kau ingat bahwa kau adalah Jilan Nikou Aku, aku tak dapat Dan ketika gadis itu mengguguk dan terseduh-seduh di pelukan gurunya Maka Kyoklan atau bekas Dewi Kebuang Hitam ini menjerit-jerit Masih terpukul dan belum dapat menerima semuanya itu Maklumlah, kedatangan dan niat Mei Hang memang sungguh tidak disangka Sebenarnya cintanya terhadap bun HWI tak pernah padam Namun kini dia terlanjur menjadi Nikou Tak mungkin kepala yang gundul tiba-tiba tumbuh rambutnya kembali dalam sekejap Maka begitu dia menangis lagi dan gurunya membiarkan semua itu Rupanya bermaksud membiarkan gadis ini melampiaskan tangisnya Maka Kyoklan terguling dan roboh lagi Pingsan Omi Tohut Benar-benar berat Sungguh berat Seng Nikou menolong muridnya lagi Tahu apa yang terjadi dan merasakan hebatnya pukulan yang diderita muridnya itu Maka ketika dia mengurut-urut tengkut muridnya dan perlahan namun Lembut dia menyusupkan hawasin kang ketubuh muridnya ini Maka Kyoklan sadar dengan perasaan sedikit berbeda Mendengar suara gurunya yang lembut dan penuh cinta kasih Jilan Nikou, sadarlah Pini tak menyeret atau membujukmu untuk menjadi Nikou Kau sendirilah yang menginginkan ini Nah, sadar dan ingatlah baik-baik, anak baik Hidup untuk Tuhan memang sungguh berat Kyoklan terseduh Jari Seng Guru yang masih menyusupkan getaran sinkang secara lembut membuat dia terguncang-guncang Suara dan kasih gurunya ini tak kalah hebat mengimbangi datangnya badai itu Berperang namun akhirnya kata-kata gurunya menang Memang benar, dialah yang minta digunduli rambutnya Dialah yang minta agar dicukur gundul sebagai Nikou, bukan atas bujukan atau tipuan gurunya Maka begitu gurunya berkata lembut dan semua kata-kata itu dibarengi dengan getaran sinkang dan kasih sayang Tiba-tiba gadis ini bangkit berdiri dan menggigit bibirnya, memejamkan mata Sutai, aku sadar Aku, aku tahu Benar, aku adalah Jilan Nikou, Sutai Tak selayaknya kalau aku mengingkari sumpahku sendiri Baiklah, kau benar, Sutai Ini semua adalah kesalahanku dan ketika Kyoklan atau Jilan Nikou itu mengangguk sambil menarik napas panjang Maka tampak perubahan di sinar matanya Apalagi ketika Lian Ing Nikou memuji nama Buddha, berseru lirih Omi Tohut, syukur kalau begitu Jilan Nikou Pini merasa gembira dan memegang lengan muridnya mengajak semilah yang tiba-tiba Nikou sakti ini telah berdoa Berkemak kemik dan doa atau getaran suara lembut berdengung perlahan Mei Hang yang terbelalak melihat semuanya itu melihat betapa Jilan Nikou atau bekas Dewi Kabuang Hitam ini memejamkan mata Berkemak kemik dan ikut berdoa pula Dan ketika getaran-getaran suara lembut itu disusul nyanyian atau semacam lagu doa Maka aneh bin ajaib Kyoklan atau Jilan Nikou ini telah berhasil menguasai dirinya Omi Tohut, cukup, Sutai Sekarang kita hadapi dua anak muda ini Mei Hang bengong Luar biasa dan sungguh mentakjubkan maka gadis ini melihat perubahan besar-besaran di wajah Jilan Nikou itu Kyoklan atau bekas Dewi Kabuang Hitam ini memandangnya tenang, lembut namun kokoh dan kuat, tak berkeming Tak terpengaruh lagi oleh segala perasaan yang tadi mengaduk-aduknya Badai itu rupanya benar-benar telah lewat, berhasil diatasi oleh Nikou muda ini Dan ketika Mei Hang bengong dan takjub, hampir tak percaya maka Jilan Nikou itu berkata padanya Mei Hang, sekarang kau lihat lagi bahwa Pini adalah seorang Nikou? Dan tak mungkin seorang Nikou kawin Pergi dan pulanglah bersama pilihanmu, Mei Hang Pini turut mendoakan dari jauh Kalian pasti bahagia Mei Hang terbuka mulutnya Kau-kau tak berpura-pura? Pini seorang pendeta, Mei Hang Tak boleh berpura-pura atau bohong Kau pulanglah, kembali bersama calon suamimu Oha dan Mei Hang yang terhoyung mendengar semuanya ini tiba-tiba menutupi mukanya dan menangis Terseduh dan terdengarlah di sana suara pujian dari Lian Ing Nikou, Seng Nikou sakti Dan ketika Mei Hang mengguguk dan membalikan tubuhnya Menurut Bun Hwei maka Kyoklan atau Jilan Nikou itu memutar tubuhnya dan melangkah pergi Bersenandung dengan doa-doa yang membuat Mei Hang terpukul-pukul Oh, tidak, tidak, Bun Hwei Tidak, Bun Hwei mendekap kekasihnya Hampir tak percaya seperti Mei Hang pula ia melihat semuanya itu Pancaran cahaya dan sikap yang tenang dari Kyoklan Bekas Dewi Kebuang Hitam yang dulu ganas dan kejam itu Yang tak segan-segan membunuh orang seperti membunuh ayam Namun ketika Jilan Nikou atau gadis yang sudah menjadi Nikou itu Melangkah pergi dan menyenandungkan lagu-lagu doa Sambil menghitung biji tas behmakalian Ing Nikou Tersenyum dan berseri mengebutkan lengan bajunya Bun Kongcu, semuanya sudah selesai Pergilah Bun Hwei sadar Memang tak ada lagi yang perlu dibicarakan setelah Kyoklan Atau bekas Dewi Kebuang Hitam itu menjadi Nikou Perubahan yang cepat dan tidak diduga ini sungguh mengejutkan Namun ketika Mei Hang berteriak dan mengejar Jilan Nikou Tiba-tiba Lian Ing Nikou berkelebat dan merentangkan tangannya Mei Hang, jangan ganggu ketenangan muridku Tidak, tidak Mei Hang menjerit Aku akan bertanya padanya sekali lagi Sutai Dan kalau perlu aku juga mengikuti jejaknya Omi Tohut, menjadi Nikou tak boleh karena putus asa atau nekat Mei Hang Memenuhi panggilan Tuhan haruslah berjalan wajar dan bukan matu gelap Kau tak berbakat menjadi Nikou Kau digariskan untuk menjadi istri seorang laki-laki Tidak, tidak namun ketika gadis ini masih berteriak-teriak dan Lian Ing Nikou Menghalang di depan Tiba-tiba Nikou itu memberi isyarat pada Bun Hwe Ketika jari tangannya menotok pundak Mei Hang Roboh dan gadis itu pun pingsan di sambar Bun Hwe Bun Hwe telah mengerti gerakan ini dan paham akan isyarat itu Maka begitu kekasihnya mau menjadi histeris Sementara Kioklan atau Jilan Nikou itu menuruni gunung Dengan doa-doa yang semakin nyaring bergetar Maka Bun Hwe menggigil menangkap kekasihnya ini Sutai, kau benar Aku harus pergi Ya, dan bawalah calon istrimu ini, pangeran Semua orang memiliki garis nasib sendiri-sendiri Tapi bolahkah aku bicara sebentar dengan muridmu Apa yang ingin kau bicarakan? Aku, aku ingin dia merestui pernikahanku Sutai, menjadi pendeta pertama yang memberkati kami di istana Akanku sampaikan, kau pergilah Dan begitu Nikou sakti ini mengangkuk dan berkelebat menyusul muridnya Maka di sana Bun Hwe menjublak Namun mengerti, gemetaran hebat Dan tiba-tiba pemuda itu menangis, memejamkan mata Dan naiklah sedu sedannya yang tak dapat ditahan lagi Dia mendengar isak dan tangis di bawah gunung Kyoklan atau jilan Nikou itu telah mendengar permintaannya Diremas dan bergeraklah Nikou muda itu dengan isak yang ditahan-tahan Tak kuat dan keluar juga akhirnya tangis yang menggigit-gigit Namun ketika gurunya berkelebat dan kyoklan atau jilan Nikou ini digandeng gurunya Maka doa yang lebih nyaring meluncur dari mulut Nikou sakti ini Jilan, kita ke puncak Dewa Dewi Mari ke sana dan teguhkan hati dan ketika Nikou ini bergerak dan menyendal lengan muridnya Maka lian ing Nikou itu pun lenyap bersama muridnya Meninggalkan Bun Hwe yang masih diremas-remas perasaannya Pemuda ini jatuh terduduk dan tak kuat juga Berseduh Sedan Namun begitu teringat Mei Hang dan permintaannya sudah disanggupi lian ing Nikou Maka pemuda ini pun bangkit terhuyung Nanar memandang ke bawah gunung namun tak ada siapa-siapa lagi di sana Lian ing Nikou bersama muridnya telah pergi Maka begitu menggigit bibir dan menguatkan hati pemuda ini pun tersok memanggul kekasihnya Meninggalkan lembah cemara dan mula-mula masih tersaruk-saruk Tapi begitu perasaannya semakin dikeraskan dan Bun Hwe mengeluarkan kepandainya tiba-tiba Wut, pemuda itu pun lenyap turun gunung Dan ketika bagai iblis atau siluman saja dia sudah berterbangan dan melampaui pohon-pohon yang tinggi Atau tempat-tempat yang terjal maka puncak Himalaya itu pun akhirnya sunyi kembali Oh, tak ada yang istimewa Hari itu, setelah dua bulan menemui Lian ing Nikou dan Kiyoklan pemuda ini meresmikan pernikahannya dengan Mei Hong Kiyoklan atau Jilan Nikou menepati janji Datang dan memberkati perkawinan itu sebagai pendeta yang ditunjuk Sebuah peristiwa yang tentu saja mencengangkan banyak orang Heran, bahkan cukup menggemparkan Tapi ketika semuanya Usai dan Mei Hong masih terisak-isak dan menangis di kamarnya Maka Bun Hwe terduduk dan termangu-mangu, menarik napas dan memandangi satu per satu semua hadiah yang diberikan para tamu Termasuk tiga pasangan muda dari Magada, Chien Hong dan kakaknya serta Hangga, putra pendekar sakti Handawa itu Kau hampir saja terlambat, Chien Hong menegur Bun Hwe Kenapa tidak bersama-sama kami, Bun Hwe Kenapa kau menghilang sekian lama Ah, kami khawatir Tadinya kami sangka kau cek-cok hebat dengan Mei Hong Tidak, Bun Hwe teringat percakapannya tadi Kami mencari Kiyoklan, Chien Hong Dan, yah, beginilah akhirnya Chien Hong mengangguk-angguk Kami sudah mendengar Dan kami kagum akan mulia nyawata istrimu Ah, sudahlah, Bun Hwe Aku tak dapat berkata apa-apa kecuali selamat dan bahagia untuk perkawinanmu Yah, dan aku juga, Bun Hwe Kami ikut berbahagia Yang Chien menyambung, diikuti Hangga Dan akhirnya Bun Hwe tersipu menerima semuanya itu Minta maaf bahwa dulu dia justru tak dapat menghadiri pernikahan sahabat-sahabatnya Bertanya di mana istri-istri mereka, Han Li dan Hou Lan serta Siul Lan Dan ketika semuanya menjawab bahwa istri mereka bersama Mei Hong Maka Bun Hwe Mengerutkan kening dan malam itu sudah berduaan di kamar bersama Mei Hong Yang kini telah menjadi istrinya Sudahlah, pemuda ini menghibur Semuanya telah berlalu, Hang Moi Dan tak perlu disesali lagi Kio Lan telah menempuh jalan hidupnya sendiri Dan kita menempuh jalan hidup kita sendiri Aku tahu, Mei Hong menangis Tapi aku tak dapat melupakan Kio Lan, Bun Hwe Dan pemberkatannya tadi, Ah, serasa menusuk-nusuk jantungku Sudahlah, Bun Hwe sekali lagi berkata Dia sudah kembali, Hang Moi Dan Lian Ing Niko pun juga telah kembali Semua sahabat kita juga telah pulang Guna apa menangis lagi? Aku mau membicarakan sesuatu Mei Hong menoleh Kau mau bicara apa gadis ini tertegun? Tentang diabukan, Bun Hwe menarik dekat kursinya Yang lain, Hang Moi Yang lebih penting Mei Hong terbelalak Mendengar dan melihat sikap Bun Hwe yang tiba-tiba begitu serius Mendadak gadis ini menghentikan tangisnya Bun Hwe sudah mendekat dan memegang lengannya Dan ketika dua pasang metu beradu dan Bun Hwe menatapnya lembut Tiba-tiba Mei Hong menunduk dan mendapat sebuah ciuman lembut Hang Moi, ada sesuatu yang lebih serius yang ingin ku bicarakan denganmu ketimbang Kio Lan Kau tadi telah bertemu dan bercakap-cakap dengan Hon Li dan lain-lain, bukan? Benar Apa yang mereka bicarakan? Wajah yang cantik itu mendadak memerah Hektometer, aku tahu Tentang malam pertama, bukan? Tentang maksud baik mereka agar kita mempersembahkan malam pertama kita untuk orang lain? Bagaimana kau tahu metu yang indah itu terbelalak? Hektometer, dari mana aku tahu tak usah kau tahu Hang Moi, Bun Hwe tersenyum Yang jelas tentu benar dan justeru untuk ini aku ingin bicara Mei Hong terkejut Bun Hwe meraih dan menciumnya lagi, lembut dan mesra Dan ketika gadis itu terisak dan menganggup maka Bun Hwe melepaskan pelukannya dan bertanya Bagaimana menurut pendapatmu? Itu sesuatu yang luhur Tanda petik Benar, luhur dan mulia, Hang Moi Dan aku pribadi sebenarnya sudah tahu sejak dulu Maksudmu? Aku sepaham dan ingin mencontoh jejak keluarga Hang ini Tapi bukan untuk orang lain atau arwah leluhur Ah Mei Hong terkejut Apa maksudmu, Bun Hwe? Bagaimana ini? Kau mendekatlah, Bun Hwe meraih pinggang istrinya lagi Dan jangan panggil aku begitu saja, moi-moi Kita sekarang sudah berumah tangga dan aku ingin mendengar sebutanmu yang manis Mei Hong memerah Tiba-tiba tanpa dapat dicegah lagi dia tersipu malu, semburat dan mengeluh Dan ketika Bun Hwe menegur agar dia tidak memanggil nama suaminya itu begitu saja Maka gadis ini terisak Aku, aku ah, maafkan aku, Bun Po Aku lupa Hektometer, kurang manis Bun Hwe menggoda Kau harus menyebutku Kanda, moi-moi Jangan buat aku iri kepada Hang Li dan lain-lain yang menyebut suami mereka dengan Kanda Ih dan Mei Hong yang tenggelam dan menyembunyikan kepala di dada suaminya lalu berbisik lembut menyebut Koko Sama seperti Han Li dan lain-lain yang memanggil suami mereka dengan Koko, Kanda Dan ketika Bun Hwe tertawa namun seng istri mencubit maka Mei Hong bertanya bagaimana dengan pembicaraan semula Kau jangan menggoda saja Jangan buat aku malu dan ceritakan apa maksudmu tadi Hektometer, aku lupa Bun Hwe tiba-tiba sadar, serius sikapnya Aku tak akan menggodamu lagi, moi-moi Dan ingin ku terangkan padamu apa yang sebenarnya ku inginkan Ya, ceritakanlah Kau tak mau kalah dengan keluarga Han dan lain-lain, bukan apa maksudmu Sudahlah, dalam hal malam pertama kau tak ingin kalah dengan mereka, bukan? Bahwa kau juga ingin mencontoh kebiasaan keluarga itu dalam malam pertama kita Terserah padamu, Bun Po Aku hanya pihak perempuan Ah, jangan begitu, Hang Moi Rumah tangga ini kita bangun bersama, bukan aku sendiri Baiklah, kau ingin tahu jawabanku Memang benar, aku ingin mengikuti jejak Han Lo Chiampo itu Dan untuk siapa kau persembahkan? Gadis ini tertegun Aku, aku belum tahu, Koko Tapi, ah, tentu untuk orang yang ku cintai Dan kau tentu akan memergunakannya untuk Kyok Lan Bun Hwi bersinar-sinar, tajam memandang istrinya Tentu kau punya maksud begitu, moi-moi Dan coba jawab betul ataukah tidak dugaanku ini? Betul, Mei Hang tertegun lagi Kau sudah tahu Tapi apakah kau tidak setuju? Suara dan sinar matamu menunjukkan itu Hektometer, benar Bun Hwi menggeleng dan mengangguk tegas Malam pertama kita bukan untuk Kyok Lan atau orang lain, Hang Moi Melainkan untuk yang paling tinggi Maksudmu gadis ini terkejut Untuk siapa? Dengarlah, Bun Hwi bersungguh-sungguh Kyok Lan telah mendapatkannya dari Siulan, Hang Moi Dan Han Li serta suaminya telah mempersembahkan malam pertama mereka untuk arwah leluhur Aku ingin yang lebih tinggi lagi, bahkan lebih tinggi dari Hang Ga maupun istrinya Mei Hang terkejut Dia memang telah mendengar semuanya itu Peristiwa aneh dan langka yang telah dilakukan tiga pasang sahabatnya dari Magada Siulan dan suaminya mempersembahkan malam pertama mereka untuk Kyok Lan Sementara Han Li dan Heng Chin memberikan malam pertamanya untuk mendiang ibunya Semua untuk orang-orang yang mereka cintai kecuali Hang Ga dan istrinya Yang mempersembahkan malam pertamanya untuk negara Bukan main, satu peristiwa langka yang benar-benar jarang terjadi Maka ketika suaminya bicara seperti itu dan katanya masih ada yang lebih tinggi Dimana kepada yang lebih tinggi inilah Bun Hwi hendak memberikan malam pertamanya Maka gadis atau wanita muda ini tertegun Koko, aku masih tak jelas Coba kau ceritakan apa yang sebenarnya ingin kau lakukan ini Hektometer, prinsipnya sama dengan tradisi keluarga Han, moi-moi Tapi obyek yang kutuju lain, bukan manusia atau negara Apa kalau begitu? Tuhan, aku ingin mempersembahkan malam pertama ini untuk Tuhan, Hang Moi Dia seng pencipta yang telah memberi kebahagiaan dan nikmat kepada kita Aku hendak menandingi Jilan Nikau Bun Hwi pekek atau seruan keras itu terlontar begitu saja Tanpa sengaja, antara kaget dan heran, juga marah Kau, kau mau memusuhi Kiyoklan? Kau tak memberinya ampun? SST, jangan salah paham Bun Hwi memeluk istrinya, mendekat penuh kasih, bersinar-sinar Aku tak memusuhi Kiyoklan, moi-moi Justeru aku serasa ditantang melihat sikapnya Aku harus malu Dia wanita sedang aku laki-laki Bagaimana ini Mei Hang menggigil, melepaskan dirinya Aku, aku tak paham, Bun Hwi Aku bingung SST, kau salah menyebut namaku Bun Hwi tersenyum, mengecup bibir istrinya Betulkan dulu sebutan itu, Yang Dan baru ku terangkan lagi Mei Hang merah padam Kalau dia tidak begitu terkejut dan tersentak oleh kata-kata suaminya ini Barangkali dia tak akan berteriak menyebut nama suaminya begitu saja Dia telah ditegur dan dikecup bibirnya Ah, dia malu Maka begitu Bun Hwi Mengecup dan membetulkan letak rambutnya gadis atau wanita ini pun menangis dan terisak menyembunyikan mukanya di pelukan suami Hwi ko, aku, aku, ah, aku bingung Bagaimana arti semua kata-katamu itu? Apa yang kau maksud? Hektometer, kau kira aku memusuhi kioklan benar? Kau salah Kalau begitu coba kau jelaskan Tentu, jangan marah dulu, moi-moi Dengar dan lihat kata-kataku ini Bun Hwi lalu mendorong istrinya Duduk berhadapan dan berseri serta bersinar-sinar memandang istrinya itu Mei Hang tertegun karena tiba-tiba wajah pemuda itu mencorong Semacam sinar aneh dan luar biasa memancar dari wajah Bun Hwi Dan ketika dia tertegun namun meminta agar suaminya itu lekas bicara maka Bun Hwi menarik napas panjang Aku harus malu kepada kioklan Aku serasa ditantang Kau sudah bilang itu, berkali-kali Jangan diulang-ulang, Hwi ko Jelaskan saja agar aku segera mengerti Hektometer, kau selalu memotong Kenapa tidak sabar begini Bun Hwi Tersenyum Dengarlah dulu, Hang Moi, dan perhatikan baik-baik Jangan memotong dulu lalu mendorong kursi sedikit mendekat Pemuda ini berkata, aku terharu sekaligus terpukul oleh apa yang telah diperbuat kioklan Dan terus terang aku tak mau kalah Maksudmu? Lihat, bukankah dia telah mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, Moi Moi? Bukankah dia telah melepas segala kesenangan dan nikmat duniawi? Nah, aku tak mau kalah Kalau dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan maka aku bertekad untuk mempersembahkan malam pertamaku dan anak-anak cucuku nanti untuk Tuhan pula Aku ingin mengucap syukur dan rasa bahagiaku kepada Tuhan dengan caraku sendiri Mulai malam pertama ini dan malam-malam berikut aku ingin mendidik generasi penerusku, keturunanku, agar mempersembahkan malam pertamanya untuk Tuhan Dan itu berarti mengendalikan diri dan mengekang hawa nafsu sebelum saat pernikahan tiba Oha Mei Hong terbelalak, mengerti Jadi, jadi Benar, aku bersyukur bahwa, selama ini kita berdua tetap suci bersih, moi-moi Bahwa aku tak pernah mengganggumu dan memenuhi syarat untuk mempersembahkan malam pertama kita Dan karena perkawinan ini juga atas perkenan yang maha kuasa karena tanpa kehendaknya tak mungkin kita bisa bersatu Maka aku hendak mengembalikan rasa syukur dan kebahagiaanku ini kepadanya Kau mengerti? Oho-oha Mei Hong mengguguk, tiba-tiba menangis lagi Kau mulia, Bun HWI Kau berwatak luhur Ah, aku telah salah paham kepadamu Aku mengira yang Tidak-tidak Maaf Aku, aku tak tahu Dan Meri Hong yang mengguguk dan menubruk suaminya lalu lupa menyebut lagi Memanggil suaminya dengan nama lama dan Bun HWI tersenyum Sinar dan cahaya mencorong itu semakin jelas saja memancar di wajahnya Malam itu Bun HWI seakan dewa yang baru turun dari langit Dan ketika semuanya ini dijelaskan dan tentu saja Mei Hong mengerti maka lenyaplah kecurigaannya kepada Bun HWI Hilang segala syakwa sangkanya karena Mei Hong mengira suaminya ini tadinya memusuhi Kyok Lan Membenci dan tak senang karena Dewi Kebuang Hitam itu telah menolak usulnya Maka begitu mengerti kehendak Seng suami dan Mei Hong terseduh serta terharu bukan main Maka wanita ini menciumi dan menyebut-nyebut suaminya dengan penuh kekaguman Juga sekaligus kebanggaan karena Bun HWI telah mulai menjadi pelopor dari generasi penerus mereka kelak Dengan begini akan lahirlah manusia-manusia berwata luhur dari keluarga Bun Ah, dia mau melahirkan manusia-manusia macam itu, asal dari benih suaminya tercinta ini Dan ketika malam itu Bun HWI mengajak istrinya sembahyang dan menunjukkan persembahan mereka untuk Tuhan Maka terdengarlah ledakan dan suara petir di atas rumah Omi Tohut, terpuji yang agung di antara segala yang agung, Bun Kongcu Sungguh luar biasa dan mentakjubkan sumpahmu ini Segala Dewa telah mendengar kata-katamu Bun HWI terkejut Di atas rumah terdengar bunyi menggelegar di susul desing sebuah cahaya kekuning emasan Langit setika terang-benderang dan muncullah di situ lianing Nikou Di atas sebuah benda terbang, bukan lain bokor emas adanya Di mana di sebelah kanan Nikou itu tampak jilan Nikou Bekas Dewi Kebuang Hitang Yang Siang tadi memercikan air suci sebagai tanda perkawinan mereka Sahnya perkawinan itu Dan ketika Bun HWI tertegun sementara Mei Hang juga ternganga, takjub tapi juga kaget Maka lianing Nikou tersenyum dan melambaikan tangannya kepada mereka Sementara jilan Nikou atau bekas Dewi Kebuang Hitam itu berseru nyaring merangkapkan kedua tangannya di depan dada Omi Tohut, semoga kalian bahagia, Bun Ongya, Pangeran Bun Pini mengucap syukur dan kagum bahwa masih ada orang macam dirimu di dunia ini Bun HWI terkejut Sinar terang-benderang di langit tiba-tiba lenyap Keadaan menjadi seperti biasa kembali dan mendesinglah bokor emas itu ke utara Hilang dengan begitu cepatnya bersamaan dengan lenyapnya sinar-benderang di langit yang pekat Dan ketika Mei Hang mengeluarkan keluhan lirih dan roboh disambar suaminya tiba-tiba wanita ini menangis dan memanggil-manggil lagi nama Kyoklan Dia, dia ada di sana Kyoklan bersama gurunya Sudahlah, mereka sudah lenyap, Hang Moi Tidak kusangka bahwa semua pembicaraan kita didengar Nikou sakti itu Dan langit menggelegar Ah, apa artinya semua ini, HWI ku? Apakah, apakah dunia mau kiamat? Aku tak tahu, aku tak mengerti Tapi sudahlah, kita sembahyang dan setelah itu kita bersama di Bun HWI juga tergetar Tak tahu akan tanda-tanda di langit dan mengajak istrinya sembahyang lagi Karena mereka tadi terpotong oleh suara dan datangnya Lian Ing Nikou Dan ketika malam itu Bun HWI mengajak istrinya Duduk tenang dan bersilah memusatkan diri Maka malam itu pengantin baru ini puasa Tak ada yang mereka lakukan kecuali HWI menghadap seng pencipta Mengucap syukur dan bahagia dengan jalan persembahan malam pertama itu Menunda hasrat dan keinginan pribadi untuk haliknya Dan ketika malam itu tak ada gerakan namun perlahan Tetapi pasti wajah pemuda ini semakin mencorong dan bersinar-sinar Akhirnya lampu maupun penerangan lain di kamar itu padam Padam dengan sendirinya karena tak kuat oleh sinar mencorong yang timbul dari wajah pemuda itu Sinar atau cahaya yang tidak disadari Bun HWI sendiri Sinar atau pancaran batin yang timbul dengan kuatnya dari dasar hati pemuda ini Yang muncul ke permukaan dan akhirnya mengalahkan sinar-sinar yang lain Satu per satu roboh dan jadilah sinar atau cahaya di wajah pemuda ini menjadi sinar tunggal di kamar itu Luar biasa dan mentakjubkan Dan ketika Bun HWI sudah mencanangkan bahwa semua keturunannya kelak Baik laki-laki maupun perempuan diminta untuk mempersembahkan malam pertamanya kepada yang maha agung Maka di empat penjuru langit yang luas terlihat berkelap kelitnya bintang-bintang yang luar biasa banyaknya Orang tak tahu tanda-tanda apakah itu Tapi ketika kelak puluhan atau ratusan tahun kemudian dari keturunan Bun HWI ini Lahir manusia-manusia istimewa yang sepak terjang atau tindak tanduknya selalu berkiblat dan dekat dengan haliknya Maka tak ada seorang pun dari keturunan pemuda ini yang menyeleweng dari kebenaran Buah dari perbuatan bapaknya Mungkin saja, atau mungkin oleh faktor yang lain Yang jelas, sejak malam itu Bun HWI mencanangkan diri bahwa dia dan anak keturunannya harus mempersembahkan malam pertamanya untuk Tuhan Maka pemuda ini dihormati dan dihargai oleh generasi penerusnya Merupakan cikal bakal dari tradisi yang aneh ini, aneh dan langka Tapi karena tradisi atau kebiasaan itu rupanya luhur maka semua keturunannya melaksanakan ini dengan baik, meskipun berat Berat karena syarat utamanya adalah kebersihan diri, kesucian diri, lahir batin Tapi ketika semua akhirnya tahu bahwa semua itu demi kebaikan mereka sendiri Merupakan tanggul penahan bagi perbuatan-perbuatan amoral atau bendungan kokoh untuk menghadapi perubahan zaman, dekadensi atau orosi moral Akhirnya semua anak keturunan Bun HWI menjadi manusia-manusia luar biasa di samping anak-anak keturunan dari tokoh-tokoh Magada yang juga hebat Herankah kita melihat ini? Tak perlu heran Perbuatan baik selamanya menghasilkan buah yang baik juga Tak aneh Dan ketika malam itu pancaran Bun HWI memancar ke segala penjuru Tiongkok Maka di sana, di puncak Himalaya terjadi sebuah percakapan lain, getar balik dari apa yang telah diperbuat pemuda ini Tanda bintang Omi Tohut, luar biasa Pini kagum dan takjub akan apa yang telah dilakukan Bun HWI, Jilan Pini merasa sebuah keagungan jiwa memenuhi alam jagad begitu Lian Ing Niko berseru pada muridnya setelah mereka meninggalkan tempat pemuda itu Niko sakti ini berulang-ulang menyerukan seruannya yang nyaring dan Jilan Niko atau bekas Dewi Kebuang Hitam itu mengangguk-angguk, metel, terpejam dan gumam doa terus-menerus meluncur dari mulutnya Niko muda ini menggigil dan tanpa terasa air matanya bercucuran mengalir Siang tadi ia telah memberkati pasangan itu, malamnya menyaksikan lagi sesuatu yang lain dan apa Yang dilihat terasa lebih tinggi nilainya bila dibanding dengan tiga pasangan di Magada, meskipun yang terjadi di Magada itu pun bukanlah sesuatu yang tidak patut dinilai Bahkan Hangga termasuk yang paling hebat dibanding dua yang lain Tapi melihat Bun Hwe masih dapat mengunggul yang lain-lain itu karena memang yang tertinggi adalah persembahan untuk penciptanya itu Maka Niko muda ini gemetaran, doanya tersendat-sendat, terguncang oleh keharuan dan kekaguman yang besar Benar, aku, aku juga kagum, Sutai Bun Hwe memang luar biasa Ah, dia pemuda hebat Dan kau tak kecewa Apa maksud Sutai Jilan Niko tiba-tiba membuka matanya, terkejut Sutai bilang apa? Hektometer, maaf Maksudku bahwa kau tak jadi berjodoh dengan pemuda itu, Jilan Bahwa pemuda sehebat itu lepas dari tangan Ah, Sutai menusuk perasaanku Jilan Niko tiba-tiba menangis Aku telah mempersembahkan hidupku untuk orang lain, Sutai Untuk Tuhan dan sesamanya Kenapa Sutai bicara seperti itu? Maaf, aku hanya mencobamu saja, Jilan Dan Pini bersyukur bahwa kau tak terpengaruh Baiklah, tekatmu telah teguh Pini Girang Aku ingin menebus dosa Niko muda itu berseru Aku terlalu banyak bersalah, Sutai Aku ingin mengorbankan sisa hidupku untuk menjalankan cinta kasih Omi Tohut, bagus, anak baik Bagus dan ketika Lian Niko menyambar dan menangkap lengan muridnya Niko sakti ini Lalu mengajak muridnya duduk Pini percaya, dan Pini tak ragu lagi Ayolah, kita lihat dan kupas kejadian ini Sutai mau bicara apa? Ah, tentang keputusan Bun HWI, Jilan Bahwa dia akan memelopori anak cucunya dengan persembahan malam pertama itu Untuk Tuhan Menarik hikmah dan keuntungannya Aku, aku tak tahu Ah, kau belum mau belajar Marilah, kita lihat ini dan ketika muridnya masih menangis dan menahan isak Maka Niko itu mulai bertanya Coba kau sebutkan apa kira-kira yang membuat Bun HWI begitu Aku, aku tak dapat berpikir Ah, cobalah, Jilan Hentikan tangismu dan kita petik pelajaran berharga dari peristiwa ini Mungkin saja dia malu kepadaku Seperti kata-katanya, kau percaya Mungkin, Sutai Dan kenapa tidak? Ah, kalau begitu yang dilakukan keluarga Han juga kira-kira begitu? Hanya ingin tak mau kalah dan malu dari orang lain? Jilan terkejut Tidak, Sengguru melanjutkan Kata-kata Bun HWI jangan dipercaya sepenuhnya, Jilan Karena pini melihat sesuatu yang lebih besar lagi, lebih penting Apa yang Sutai lihat? Berasal dari keluarga Magada itu, cikal bakalnya Maksud Sutai Jilan Niko terkejut Kisah empat pendekar? Benar Niko sakti itu berseru Bun HWI bertitik tolak dari sini Jilan Pini merasa bahwa dari sinilah pemuda itu mendapatkan inspirasinya Aku bingung Nanti dulu, Sengguru memotong Bukankah kau telah membaca kitab tebal itu? Bukankah kau telah mengetahui segala isinya? Ya, dan apa yang kau dapat? Apa yang kau lihat? Aku, aku tak tahu apa-apa, Sutai Aku merasa tak mendapat apa-apa Tanda petik Ah, kau bodoh Kau kurang mau berpikir Coba ingat apa yang hampir diperbuat Giam Hing kepadamu Jilan Niko tiba-tiba tersentak Ditanya dan diingatkan tentang itu Tiba-tiba saja dia berjengit, tubuhnya terangkat Tapi Sengguru menahan pundaknya Dan ketika Niko muda itu memandang gurunya Sementara Sengguru tersenyum dan aneh memandangnya Maka Niko sakti itu bertanya, mengulang Nah, apa yang terjadi di situ, Jilan? Apa yang telah kau lihat dan kau tangkap? Giam Hing Giam Hing hendak memperkos aku Apa yang mendorongnya ini, ini? Tanda petik Hektometer, teruskan, anak baik Jangan ragu diadi-adi dorong nafsu berahinya Bagus, dan apa lagi yang kau lihat, Jilan? Hanya itu saja? Aku, aku, ah, sebaiknya kau terangkan saja, Sutai Aku rasanya tak sanggup dan berat menjawab ini Baiklah, sekarang hendak Pini terangkan Niko itu berseri-seri Ada sesuatu yang telah ditangkap oleh satu Di antara tokoh utama empat pendekar, Jilan Dan tokoh itu adalah Honbo Ada apa dengan pendekar ini? Dia telah melihat bahwa hampir sebagian besar lelaki Kaumnya, lemah terhadap nafsu berahi Lihat keluarga Giam itu Lihat juga keluarga Tan maupun Yoh Bukankah semua pernah menyeleweng dan menjadi hamba nafsu berahi? Nah, bertolak dari sini Maka pendekar hebat itu menyuruh anak keturunannya Untuk menahan diri pada setiap malam perkawinan, Jilan Dan karena syarat utamanya harus bersih dan suci Maka setiap keturunan keluarga Han otomatis harus mengekang Dan mengendalikan nafsu berahinya Kalau tak ingin mencemarkan nama leluhur Aku masih kurang mengerti Kau bakal mengerti Seng Guru tersenyum, memotong Dan kini aku kagum kepada pendekar Han ini, Jilan Karena dengan care dan keinginannya yang baik Dia berhasil melahirkan generasi-generasi penerus yang bermoral tangguh Aku masih bingung, Seng Burit kembali bicara Aku tak tahu kemana kira-kira arah pembicaraanmu, Sutai Apa hubungannya itu semua dengan diriku? Ah, banyak hubungannya Seng Guru berseru Dan bukan hanya kau, Jilan Melainkan semua orang yang merasa berkepentingan Pini justru hendak menerangkan ini agar kau mengerti Dan karena ini cukup panjang maka jangan kau memotong-motong Maaf, aku mengerti Dan ketika Jilan Niko menunduk dan mendengarkan Maka gurunya bicara lagi Lihat, tradisi turun-menurun keluarga Han ini menyelamatkan keturunannya, Jilan Dengan begitu mereka tak terjebak atau terjerumus seperti tiga keluarga yang lain Karena kalau keluarga Yor maupun Tan atau Giam tak pernah mendapatkan warisan tradisi itu Hingga mereka selalu terjerumus dan terjebak hawa nafsu berahinya sendiri adalah orang-orang atau keturunan dari keluarga Han ini tidak Dan itu disebabkan oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah dimulai oleh kakeknya sendiri Pendekar sakti Hanbo yang gagah perkasa itu Kau paham? Jilan Niko mengangguk-angguk, setengah mengerti Ya, aku paham, sutai, mulai mengerti Tapi apa hubungannya itu dengan semua ini? Hubungannya kompleks, Jilan Memberi tahu kita khususnya laki-laki bahwa nafsu berahi adalah nafsu yang paling berat diperangi Dengan tradisi atau perintahnya itu sebenarnya Hanbo hendak mencegah anak-anak keturunannya berbuat dosa, melanggar hubungan susila sebelum nikah Jilan Niko tertegun Sebelum nikah? Ya, sebelum nikah, Jilan Karena bagi pendekar itu pernikahan adalah sesuatu yang sakral, suci Jilan Niko mengangguk-angguk, memerah mukanya Kau sudah mulai menangkap? Ya, sebagian Nah, ku beritahu lagi Karena Hanbo menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, sakral Maka dia menuntut kesucian dan kebersihan diri anak-anak keturunannya Dan itu dituntutnya dari malam pertama anak-anak keturunannya Siapa yang melanggar tak boleh mengikuti atau menjalankan tradisi ini Dan karena arwah leluhur dijadikan pegangan untuk persembahan malam pertama itu Maka hingga saat ini tak ada seorang pun dari keluarga Han yang berani melanggarnya Arwah leluhur adalah arwah yang harus disucikan Dan disadari atau tidak sesungguhnya tradisi kakek moyang keluarga Han ini menyelamatkan anak keturunannya Karena otomatis mereka diharuskan berbuat bajik, menjauh IP langgaran susila Dan itulah sebabnya mereka merupakan orang-orang yang kuat dalam menghadapi godaan nafsu berahi Jilan terkejut, termangu-mangu Kau mulai jelas? Ya, semakin jelas, sutai Tapi lanjutkan lagi, aku tergetar Hektometer, Pini juga tergetar Dan sekarang Pini mengerti dari mana semuanya itu didapatkan Honbo, Jilan Bukan lain dari pengamatannya terhadap saudara-saudaranya sendiri Pendekar itu melihat bahwa nafsu berahi adalah nafsu yang sukar ditundukan lelaki Dan karena nafsu ini adalah musuh yang paling berat bagi lelaki Maka dibangunnya tanggul berupa tradisi atau persembahan malam pertama bagi setiap perkawinan keluarga Han Sungguh mentakjubkan Jilan Nikau mengangguk-angguk, menggigil Jadi itu kiranya, sutai Dan bun hawi Nanti dulu Pembicaraan ini belum tuntas, Jilan Pini masih hendak melanjutkan lagi Nikau sakti itu mengusap keringatnya Tanpa terasa semakin gembira Pini sungguh kagum akan buah pikirannya ini Karena dengan tradisi atau perintahnya itu maka Hanbo menyelamatkan anak keturunannya dari perbuatan-perbuatan asusila Karena berahi, nafsu berahi, adalah sesuatu yang memang banyak mencelakakan manusia Yang sering tanpa sadar atau bahkan sadar mudah menjerumuskan dan menggelincirkan orang-orang gagah Laki-laki yang tak memiliki tanggul tradisi atau semacamnya seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang keluarga Han ini Jilan Nikau mengangguk-angguk, kagum Dan selanjutnya, sutai Bagaimana dengan bun hawi? Pemuda itu juga melihat kenyataan ini, Jilan Tapi yang dilihat adalah sepak terjang Yamhing dan ayahnya Hektometer, sutai yakin? Ya, aku yakin, Jilan Seperti juga keyakinanku dengan Hanbo itu lalu bagaimana? Bun hawi ingin mengikuti jejak Tapi sebagai generasi muda dia telah mengembangkan dan menyempurnakan inti persembahan itu Bukan arwah lelur atau orang lain yang dituju melainkan Tuhan, asal dari segala muasal Dan bukan karena malu atau ingin menandingiku Keinginan itu ada, Jilan Tapi tanpa ditunjang watak yang baik atau budi yang luhur belum tentu gagasan itu tercipta Betapapun pemuda ini telah berhasil menyempurnakan cita-cita atau tradisi keluarga Han Tapi tentu saja dengan resiko dan tanggung jawab yang lebih berat Maaf, kau tadi mengatakan bahwa semuanya itu bersumber pada nafsu berahi, sutai Persoalan seks Apakah nafsu berahi ini tak dapat dibunuh? Bukankah dengan membunuhnya maka segala macam kejahatan seperti yang dilakukan Giam Hing atau wayahnya itu tak bakal terjadi? Ah, nafsu tak dapat dibunuh, Jilan Nafsu itu ada dan tetap tinggal di diri manusia Kalau nafsu itu dibunuh seandainya, maka manusia tak dapat melanjutkan turunannya dan musnahlah makhluk bernama manusia ini dari muka bumi Tapi nafsu berahi menyeret manusia pada perbuatan-perbuatan jahat Tunggu, jangan melontarkan dakwaan itu, Jilan Nafsu berahi, seperti juga Nafsu lain seperti tamak atau dengki misalnya adalah nafsu-nafsu yang tinggal Terserah bagaimana manusianya Manusia telah diberi akal dan budi untuk memberdakan mana yang baik dan buruk Pikirannya selalu terseret oleh baik dan buruk ini Tapi karena manusia telah diajar untuk mengenal semuanya itu maka berahi atau nafsu-nafsu lain adalah pelengkap bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan atau tingkat hidup yang lebih tinggi, tak dapat dibunuh dan memang tak mungkin dibunuh Tapi berahi telah menyeret manusia Tanda petik Betul, bagi yang lemah, Jilan Bagi yang tak kuat Tapi kalau mereka telah memiliki semacam tameng atau tradisi seperti keluarga Hang ini maka kecelakaan atau kejadian-kejadian yang mencelakakan manusia dapat dicegah Aku masih penasaran, Jilan Niko atau bekas Dewi Kehuang Hitam ini berseru, matanya berbinar-binar Kalau nafsu berahi atau nafsu-nafsu buruk lainnya mencelakakan manusia-manusia lemah kenapa tak boleh dibunuh dan tak mungkin dibunuh, sutai Bukankah jelas itu merugikan yang bersangkutan? Ah, rugi atau untung bukan masalahnya, Jilan Karena nafsu itu sudah ada di situ, seperti juga nafsu-nafsu baik lainnya yang ada di diri manusia Kalau yang jelek tak mau kenapa menerima yang baik? Bukankah tak mungkin kepada Tuhan kita berkata bahwa sebaiknya nafsu-nafsu baik saja yang diberikannya kepada kita? Semuanya itu sudah ada di situ, Jilan, tanpa dapat kita tolak atau menyingkirkannya salah satu Adalah tugas kita untuk mengenal semuanya ini dan dari sini kita mencoba hidup yang lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, mempelajarinya Hektometer, dan sutai berkata bahwa nafsu tak dapat dibunuh, dalam hal ini adalah nafsu berahi Lalu bagaimana jadinya bila nafsu ini menghinggapi orang-orang yang kebetulan lemah? Mengalihkannya, Jilan Melakukan seperti apa yang telah dilakukan cikal bakal keluarga Han itu Aku tak mengerti Tanda petik Kau akan segera mengerti Dengarlah, lihatlah suara Nikohaw itu mulai meninggi Aku berkata bahwa nafsu tak dapat dibunuh, Jilan Bahwa kata-kataku ini boleh kau buktikan kelak, baik dalam kehidupanmu sendiri maupun kehidupan orang lain Tapi ada care untuk mengatasi datangnya nafsu-nafsu buruk, yakni dengan mengalihkannya seperti apa yang telah diperbuat oleh Honbo itu Nafsu, dalam hal ini berahi, dapat dialihkan atau dibelokan arahnya Dan karena ini adalah satu-satunya care untuk mencari jalan selamat Maka care seperti yang dilakukan keluarga Han itu adalah yang paling tepat Aku tak mengerti Tanda petik Aku tahu Tunggulah Seng Nikohu sakti mengulapkan tangannya Sudah kukatakan jangan banyak memotong ngomonganku, Jilan Dengar dan lihat sajalah Seperti telah kukatakan tadi bahwa nafsu tak dapat dibunuh Dan ini betul Tapi sesungguhnya nafsu dapat diperlemah atau ditidurkan sesaat Maksudku begini, ada sebuah kata-kata bijak Nafsu, dalam hal ini berahi, dapat dijinakan seperti halnya orang menjinakan binatang buas Nafsu itu dapat dikendalikan, diatur Dan karena dia dapat diatur atau dikendalikan maka caranya ialah dengan merubah sasaran dari yang diinginkan Kalau dia ingin ke utara umpamanya, kita belokan arahnya ke timur Atau kalau dia ingin ke timur maka kita belokan dia ke barat, tentu saja dengan perjuangan dan kesungguhan yang berat Dan kalau kita sudah dapat mengendalikan atau mengatur nafsu ini sedemikian rupa maka nafsu dapat kita tunggangi seolah seseorang menunggangi kuda, bukan kuda menunggangi kita Dengan lain kata, kita dapat menguasai nafsu kalau kita mau berusaha sekuat tenaga Tapi karena nafsu tak dapat dibunuh dan ada selama hidup maka perjuangan kita tentu saja juga seumur hidup, pekerjaan yang memang berat Atau kalau kita tak berferniat membelokan atau mengalihkan nafsu ini maka caranya ialah dengan menahan atau membentengi diri seperti keluarga Han itu Karena dengan caranya seperti itu maka nafsu menghadapi tembok iman yang luar biasa tangguh Jilan Nikau mengangguk-angguk, semakin, mengerti Dan kalau kita tak berhasil tanyanya bersinar-sinar Apakah kita harus mencobanya lagi, sutai? Berjuang dan terus menguasai nafsu? Nafsu sesungguhnya tak dapat dikuasai Tanda petik Bagaimana ini jilan Nikau terbelalak, memotong? Kau tadi mengucapkannya sendiri, sutai Dan sekarang sudah berubah Dengarkan dulu, lihat ini Seng Nikau berkata sabar, mengangguk Yang kemaksudkan adalah penguasaan sementara, jilan, bukan selamanya Karena begitu nafsu terlepas dan lolos dari ikatannya maka orang pun gagal dan harus menundukannya lagi, menguasainya Jadi berjuang lagi? Ya, karena nafsu itu hidup, jilan Bukan benda mati Ia sesungguhnya tak dapat dikuasai, dalam arti total, melainkan dapat dijinakan dan dikendalikan sesaat Karena kalau membiarkan nafsu ini meliar dan bebas sesuka hatinya maka berbahayalah keadaan Ia memang harus diikat dan dikendalikan, atau orang akan menjadi buas oleh hawa nafsunya yang tidak terkendali Dan dibelokan arahnya kalau ia melonjak-lonjak Hektometer, bagaimana ini, sutai? Bagaimana maksudmu? Begini Nafsu, taruh kata nafsu marah atau berahim memang harus dibelokan arahnya kalau datang di saat yang tidak tepat Kita harus meredamnya sejenak dengan care sederhana Misalnya saja ia datang, padahal suasana dan lingkungannya tidak tepat Maka apa yang harus dilakukan? Sederhana saja, jilan, pikirkan sesuatu yang lain yang tidak berhubungan dengan nafsu itu Misalkan saja rasa marah datang, padahal kita tidak menghendakinya Maka pikirkan sesuatu misalnya bunga mawar atau anggrek untuk peredam atau penangkal rasa marah ini Care ini memang bersifat sementara, hak kekatnya untuk meredam atau mengurangi rasa marah itu Seng Nafsu Karena kalau hal ini sudah kita lakukan maka mencari sumbernya adalah jalan terbaik Tapi karena biasanya di saat nafsu itu datang kita sedang kehilangan kontrol diri Maka care pertama atau mengalihkan perhatian nafsu itu pada sesuatu yang lain adalah care darurat yang harus diingat Jadi bersifat mengurangi benar Dan sutai mengatakan tentang nafsu yang tak dapat dibunuh Ah, coba terangkan ini, sutai, beri contoh Eh, bukankah Giam Hing atau wayahnya itu adalah contoh yang jelas? Lihat mereka itu, jilan Lihat apa yang terjadi Mereka telah tewas, nafsu itu juga ikut pergi Tapi apakah dengan tewasnya ayah dan anak itu lalu nafsu berahi atau nafsu-nafsu buruk lain tak ada? Tidak Ingat saja gadis-gadis yang dihamili pemuda itu, jilan Giam Hing telah tewas tapi nafsu buruknya yang diturunkan pada orang lain kelak akan membakar dunia lagi Dan inilah contoh bahwa nafsu tak dapat dibunuh Ia pergi dari orang yang satu namun hinggap atau berpindah ke orang yang lain Nafsu memang sesuatu yang hidup Ia bukan barang mati, ia tak dapat dibunuh Kau jelas? Jilan Niko tersentak Lihat, contoh-contoh lain dapat kau temukan, jilan Baik yang menyangkut nafsu berahi atau tamat Baik tentang nafsu marah atau angkara Semuanya ini ada di mana-mana, hinggap dan tak dapat dimusnahkan Baik, jilan Niko tergetar Sekarang aku mengerti, sutai Lebih mengerti Coba lanjutkan lagi wawasanmu tentang ini Aku merasa cukup, lain-lainnya dapat kau cari atau kau petik dalam kehidupanmu nanti Sebaiknya kita kembali pada keluarga Hanh Demagada itu atau Bun HWI Jilan Niko tertegun Lihat, mereka itu telah berhasil menameng anak-anak cucunya dengan peristiwa indah itu, jilan Baik Bun HWI maupun keluarga Hanh telah bertindak tepat dan bijak dalam meredam nafsu berahi Mereka telah mempunyai tradisi luhur dan cita-cita mulia dengan caranya itu Mereka telah membuat tanggul yang kokoh untuk generasi berikutnya Jilan Niko mengangguk-angguk, gemetar Ya, aku, aku melihat, sutai Keluarga Hanh dan Bun HWI itu telah memagar betis anak-anak keturunannya kelak dengan persembahan malam pertama Tapi, bagaimana dengan yang sudah terlanjur, sutai? Bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah kotor? Maksudmu, Bun HWI dan keluarga Hanh telah mencanangkan syarat mutlak akan kebersihan dan kesucian diri, sutai Bahwa mereka betul-betul harus bersih lahir batin sebelum nikah Mereka tak boleh melanggar susila, karena sekali pelanggaran itu dilakukan maka tradisi malam pertama tak boleh dilakukan Lalu bagaimana dengan yang sudah terlanjur tidak bersih? Bagaimana dengan Hang Xiu misalnya? Lian Niko terkejut, tapi akhirnya tersenyum lebar Kukira boleh-boleh saja, Jilan Tapi dua hal yang harus diperhatikan Apa dua hal itu? Pertama mereka harus tobat, menyesal Lalu kedua harus menghentikan dan berjanji bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama harus tidak diulangi Nah, kalau mereka sanggup melakukan ini dan berniat mengikuti jejak keluarga Hanh atau Bun HWI Tentu mereka juga mendapat imbalannya sesuai dengan perbuatan baiknya Tidak terlambat? Ah, Tuhan Maha Pengampun, Jilan Dia Maha Pemurah dan Maha Mengerti Asal semuanya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus Tentu mereka akan mencapai tingkatan hidup seperti Bun HWI atau keluarga Hanh itu Masalahnya, adakah mereka memiliki niat dan kesanggupan untuk itu? Jilan Niko tertegun Kau mengerti? Ya, aku mengerti Nah, kiranya cukup, Jilan Kita tahu bahwa persembahan untuk leluar apalagi Tuhan haruslah bersih dan suci Persembahan macam begini janganlah main-main Atau kita terkena getahnya dan orang itu sendiri yang rugi Aku mengerti, terima kasih Tanda petik Apalagi yang hendak kita bicarakan Niko itu merenung Ah, kiranya cukup, Jilan Mudah-mudahan ada manfaatnya bagaimu dan bagi orang lain kelak Pini rupanya telah berbicara terlalu banyak, maaf kalau kau bosan Tidak, aku justru merasa berterima kasih, Sutai Pelajaran yang telah kau berikan ini sungguh besar artinya bagiku Semoga aku dapat menyerap lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran atau petua darimu Kalau begitu kita beristirahat Kita berdoa untuk keselamatan generasi muda Sutai mau kemana? Ke puncak tertinggi pegunungan Himalaya, Jilan Mari ikut Pini dan kita berdoa di sana Bun HWI dan keluarga Han telah memulai niat luhur ini dan Pini Ingin mendorong agar tradisi atau kebiasaan baik mereka itu menumbuhkan generasi-generasi baru yang kokoh dan tangguh Kalau begitu aku ikut Omi Tohut, Mari dan begitu Lian Ing Niko menyambar dan berkelebat ke atas Tiba-tiba Niko Wini telah menghilang dan meninggalkan tempat itu Membawa pergi muridnya namun gemah atau pantul pembicaraan itu rupanya masih hangat menempel di pucuk-pucuk daun Melekat di batang pohon dan bumi pun rasanya tersiram dengan lembut Percakapan Niko Sakti itu bersama muridnya serasa mengyang di balik desir angin yang menyilir Indah dan begitu bening Dan ketika Niko Witu lenyap dan orang terngangam memandang ke atas makanun jauh di sana Di puncak Himalaya yang tertinggi tampak dua orang duduk bersila menempelkan tangan Tak bergerak bagai arca dan samar-samar namun jelas memancarlah cahaya cemerlang di atas kepala dua Niko Witu Baik Lian Ing Niko maupun muridnya si bekas Dewi Kebuang Hitam itu sama-sama tersenyum Mereka menutup matu namun matu batin mereka justru terbuka lebar, penuh getaran dan siap menangkap petunjuk-petunjuk dari langit Dan ketika perlahan namun pasti cahaya cemerlang itu semakin melebar dan menerangi kepala mereka mendadak tubuh keduanya terangkat naik Mula-mula hanya sesenti tapi akhirnya sejengkal Dan ketika tubuh yang terangkat naik itu semakin tinggi dan tinggi tiba-tiba Lian Ing Niko berseru Jalan, kita ke tempat para dewa Kita diundang dan begitu Niko Witu menghentikan seruannya dan terdengar ledakan menggelegar Tiba-tiba Niko Witu bersama muridnya lenyap, hilang ke atas seakan tersedot sesuatu Dari bawah orang akan melihat adanya semacam lorong putih turun dari langit, meluncur dan berhenti di bekas tempat bersila dua orang itu Dan ketika lorong ini lenyap namun bersamaan itu pula Lian Ing Niko dan muridnya juga tak ada Maka orang menamakan ini sebagai peristiwa perjalanan ke Nirwana Niko Witu mendapat undangan dan para dewa-dewi di puncak Himalaya rupanya gembira melihat Niko Sakti itu bersama muridnya Dan begitu lorong itu lenyap membawa Niko Wini maka di langit yang terang terlihat sekilas api bagai cambuk halilintar, merah kuning dan biru namun indah bukan kepalang Dan ketika orang masih tertegun dan tak mengerti ini tiba-tiba muncul sebuah kereta di balik mega tebal, lari ditarik kuda terbang dan tampaklah Niko Witu di sana, tersenyum, melambaikan tangannya ke bumi Tapi ketika api halilintar itu lenyap dan kuda terbang berikut kereta ini juga lenyap di langit yang biru maka beberapa tahun kemudian muncul seorang Niko Sakti yang masih muda Berjubah putih dan bertopi putih dan Niko Witu sering memondar-mandir di antara Magada dan Tiongkok Orang tak dapat mengikuti gerak-geriknya karena dia tak pernah berjalan biasa Gerakannya adalah terbang dan orang menganggap wanita ini sebagai Kwan Im Poh Wasat, Dewi Kwan Im Dewi yang datang dan memberi berkah pada manusia, terutama orang-orang muda, khususnya mereka yang sering berbuat bajik dan kebaikan Dan ketika lama-kelamaan orang menyebut Niko Wini sebagai Perekisian Li atau Dewi Jubah Putih yang dianggap sebagai penjelmaan atau titisan Dewi Kwan Im Maka orang tak menduga atau lupa pada sebuah nama yang beberapa tahun lalu mengguncang dunia Kang Ong Dewi Kebuang Hitam Nama ini sudah terkubur dan akhirnya dilupakan orang Dunia Kang Ong tak mengingat lagi nama itu namun tokoh-tokoh Magada maupun suami istri Bun Hwe dan Mei Hong tak mungkin melupakan nama ini Nama itu bagi mereka merupakan ikatan sejarah, sejarah pribadi Dan ketika orang banyak dibuat tercengang dan keheranan oleh Niko W Sakti ini Yang sering turun dan lenyap di istana maka tak ada seorang pun Yang menduga bahwa Niko W itu berkunjung dan sering berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh muda di dua negara itu Sering dimintai tolong dan mengulurkan bantuan bagi siapa saja Tak segan-segan menyingsingkan lengan baju melepas perbuatan-perbuatan baik Seakan seluruh hidupnya ingin dibaktikan untuk sesama, demi cinta kasih Dan karena hanya tokoh-tokoh Magada atau Bun Hwe dan istrinya saja yang tahu siapa kiranya pek isian li itu Maka nama ini tetap terjaga seumur hidup Maklum bahwa Niko W muda yang ingin merubah dan menghapus sepak terjangnya di masa lalu itu ingin memperbaiki kera hidupnya Berubah total dan sungguh bertolak belakang dengan masa lalunya yang pekat Yang dulu penuh dengan coreng-coreng hitam Dan ketika nama Dewi Kebuang Hitam terganti dengan nama pek isian li ini Maka kekacauan atau keributan di dunia Kang O tak ada lagi Semua yang jahat telah menemui ajalnya Sementara yang terakhir, Dewi Kebuang Hitam atau Kioklan itu telah menjadi Nikou Menemui kesadarannya setelah dibimbing gurunya, Lian Ing Nikou yang sakti Bukankah kebahagiaan sudah diperoleh? Ah, kebahagiaan itu bukan hanya di rumah tangga saja Kebahagiaan itu bisa diperoleh di mana-mana Dan yang paling nikmat adalah kalau berdekatan dengan sesama, memberikan cinta kasih kepada sesama dan selalu dekat dengan Tuhan Bukankah dia adalah sumber cinta kasih? Ah, dekat dengan sumber cinta kasih ini agaknya yang paling membahagiakan Dan bekas Dewi Kebuang Hitam itu rupanya telah menemukan kebahagiaannya yang paling besar Pembaca yang budiman, kiranya cukup kisah ini sampai di sini Kejadian-kejadian di Magada maupun tempat lainnya telah Anda ikuti Anda telah mengetahui apa yang telah dilakukan keluarga Han dan Bun HWI Anda telah mendengar perbincangan Lian Ing Nikou bersama muridnya Mudah-mudahan saja ada manfaatnya Khususnya untuk sobat-sobat muda di mana sebenarnya menjadi tujuan utama penulis Generasi penerus yang masih harus mengayunkan langkah lebih panjang Mudah-mudahan ada gunanya Mudah-mudahan bermanfaat Tapi kalau ada yang tidak berkenan di hati tentu saja penulis mohon maaf Teriring salam dari jauh dan sampai jumpa di kisah mendatang Selamat untuk generasi muda ini Tamat, Solo, 8 Oktober 1987